Nah kalau Ibu tanya ke mahasiswa Kalau kita ambil satu objek dengan prinsip kombinasi Apa saja kemungkinannya tuh Kita ngambil dari tiga huruf nih Kalau kita ambil satu objek Berapa kemungkinannya? Tiga Bu Apa saja tuh? Bisa P, bisa R, bisa R Ada tiga cara Kalau kita ngambil dua objek Ada berapa cara kalau sarapnya ini? Empat cara Empat cara Apa saja tuh? Bisa PP ya Petir, P, P, R, B, R Cip, boleh nggak? Enggak Maksimalnya satu R R juga nggak boleh ya Kemudian Ki, P Ki, P Sama dengan P, Ki Iya Sama dengan PQ, betul sekali. Karena kita pakai kombinasi, sudah masuk dia ke sini. Ya sudah, berarti ada empat cara. Nah, gitu ya. Kemudian, banyak cara mengambil tiga objek. Berapa banyaknya? Banyak cara. Bisa PPQ, bisa PPR, bisa PQR ya. Nggak boleh PQQ ya. Nggak boleh PRR juga. Nggak, karena PQ dan R-nya minimal dua. Yang boleh dua itu cuma P. Iya, maksimalnya satu. Yang boleh itu ini tuh, karena maksimalnya dua. Kalau empat objek? Satu cara, B. Satu cara, B. Satu cara PPQR. Kalau lima objek? Nggak ada, ya. Yang maksimal itu yang terambilnya kan cuma empat, gitu kan? Nah, ini kan kalau mahasiswanya mencacah satu-satu, kan? Berarti kalau ditanya banyak cara mengambil empat objek dengan syarat begini, gitu ya. Mahasiswa cacah dulu satu-satu. Ini PPQR. Kalau tiga objek, ya kalau sedikit begini. Kalau banyak gimana? Kalau misalnya P terambil maksimal lima, Q terambil maksimal lapan, R terambil maksimal sepuluh, misalnya gitu. Masih sanggup nggak mencacah kalau misalnya ibu tanya berapa banyak cara mengambil sepuluh objek, gitu. Kalau soalnya begitu. Masih bisa nggak mencacah? Kira-kira mencacah satu-satu. Kan susah, ya. Nah, susah. Karena susah itu kita menggunakan fungsi pembangkit biasa untuk mengerjakan soal-soal yang seperti itu. Nah, itu salah satu motivasi kenapa kita harus mempelajari penerapan dari fungsi pembangkit biasa ini. Nah, berarti untuk soal yang tadi, yang masih sederhana tadi, ya. Susun. Ini adalah cara menyusun untuk mengambil P maksimal dua. Berarti mulai dari PX pangkat 0, PX pangkat 1, PX kuadrat. Ini apa? Ini adalah cara untuk mengambil Q mulai dari 0, boleh terambil 1. Ini untuk menyusun R kan maksimal 1. Berarti sampai pangkat 1. Terus dioperasikan 1, ini kan PX pangkat 0, 1. Ini pangkat 1, PX. Ini pangkat kuadrat, P kuadrat, X kuadrat. Ini 1, ini QX, gitu ya. Ini 1, ini RX. Nah, kalau di apa namanya nih, kalau dikali-kalikan, gitu ya. Dikali-kalikan ke dalam itu ya, dikalikan, dioperasikan maksudnya. Nah, ini nih dapatnya tuh. 1. Kalau dikumpulkan yang ke variable X, dikumpulkan variable X kuadrat, dikumpulkan variable yang sama-sama X pangkat 3, dikumpulkan yang sama-sama X pangkat 4. Maka persamaan itu akan begini bentuknya. Nah, kalau disubstitusikan PQ dan R-nya sama dengan 1, maka ini jadi 1, tambah 1, tambah 1 kan 3. Ini jadi 4. Ini jadi 3. Nah, koefisien-koefisien dari variable itu adalah banyak cara. Tadi banyak cara mengambil 4 objek, berapa? PPQR ada berapa? 1. 1 kan. koefisiennya tuh. Kita tinggal lihat koefisien X pangkat 4. Banyak cara mengambil 3 objek, tadi ada berapa? 3. 3. Koefisien X pangkat 3 itu jawabannya. Mengambil 4 objek, ada 2. Berarti koefisien. Jadi, mahasiswa itu bisa menjawab pertanyaan kalau ditanya dengan soal-soal seperti itu, tinggal susun bentuk persamaannya. Lalu lihat koefisiennya. Kalau yang ditanya tentang berapa banyak cara menyusun 4 objek, berarti tinggal lihat koefisien X pangkat 4. Nah, itu adalah banyak caranya. Nah, untuk lebih paham, kita coba ke soal. Ini Ibu rasa mahasiswa itu sudah paham ya. karena udah ngerjain soal juga. Nah, ini contohnya. Coba disusun ini. Tentukan banyak cara memilih 15 objek. Kalau begini tes soalnya, apa yang terbayang? Apa yang terbayang? Kalau yang ditanya, banyak cara mengambil 15 objek. Apa yang terbayang? yang terbayang itu adalah mencari koefisien X pangkat 15 berapa gitu kan. Kan gitu ya. Kalau yang ditanya, memilih 15 objek dari sini tuh kebayang langsung. Kalau mahasiswa yang sopi TKST problem solving itu dari soal aja kebayang tuh apa yang mau dicari. Berarti ini yang mau dicari adalah kafesien X pangkat 15. Dengan syarat ini, berarti ini cara menyusun ya. Cara menyusun persamaan PX-nya. Terambil minimal 4. Berarti kalau minimal 4, gimana cara nyusunnya? Mulai dari berapa? X pangkat 4, tambah X pangkat 5, tambah X pangkat 6, seterusnya gitu ya. Terambil maksimal 1. Berarti? X pangkat 0 yang tingginya 1. Mulai dari 0. Kan ini 0 nih ya. X pangkat 0 kan 1. X pangkat 1. Ini untuk Siki yang maksimal 1. Terambil maksimal 6. Nah, ini kenapa X pangkat 6? Dari X pangkat 0 kan 1. Misalnya boleh diganti minimal ya, atau ini yang mau diganti. Kalau ini yang mau diganti ke bawah saja prosesnya susah. Mending soalnya yang diganti. Kalau ini tetap dipaksakan maksimal 6, berarti 1, tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, sampai X pangkat 6. Tapi kalau diganti minimal 6, ya gini. Mulai dari 6, 7, 8, sampai seterusnya. Nah, sekarang kita mau membentuk ini ke bentuk persamaan 1 per 1 kurang X. Ini dikeluarkan X pangkat 4-nya tuh. Tinggal di dalamnya 1, tambah X kuadrat, sampai selanjutnya. Ini dikeluarkan X pangkat 6-nya tuh. Tinggal 1, tambah X, tambah X kuadrat, sampai selanjutnya. Ini disatukan ke sini. Ini jadinya 1, 2, dikuadratkan. berarti ya. Ini 1, ini 1, berarti ini 1, tambah X, tambah X kuadrat, tambah titik-titik. Ini dikuadratkan. Ini 1, tambah X-nya kita biarkan. Ini digabung. 4, tambah 6, jadi X pangkat 10. Nah, ini, ya, cara mengubah ini, kalau di bagian yang pertama ini, dia diubah ke dalam bentuk deret. Masih ingat? Deret Tyler dari 1. Tapi Ibu lebih suka yang cara kedua, lebih sederhana nanti setelah ini ya. Lebih banyak dipakai. Diubah dulu ke dalam bentuk sigma. Tapi kalau dalam ini, diubah ke dalam bentuk deret atau persamaan. Masih ingat? 1 per 1, kurang X dikuadratkan. Apa bentuk ininya? Bentuk deretnya? 1 tambah 2 X, tambah 3 X kuadrat, tambah 4 X pangkat 3, sampai seterusnya. Ini dikalikan ke dalam, X pangkat 10, ini X pangkat 11. Kemudian kita akan mau nyari X pangkat, X koefisien, X pangkat 15. Ya sudah. Berarti kalau mau ditebak saja, ini mau diproses satu-satu ya. Ini X pangkat 10, ini 2 X pangkat 11, ini 3 X pangkat 12, ini 4 X pangkat 13. Habis itu berapa nih? 5 X pangkat 14, 6 X. Kita mau menuju ini tuh sebenarnya tuh. Ya. Terus yang ini 11, 11 X pangkat 11, 2 X pangkat 12 gitu ya. Terus apa isinya lagi nih? 3 X pangkat 3 X 3 X pangkat 13, terus 4 X-nya ketinggalan lagi. 4 X pangkat 14, baru 5 X pangkat 15. Nah kita cari yang koefisien X pangkat 15, kan ini nanti tuh digabung 6 tambah 5 ya. Berapa tuh? 6 tambah 5, 11. X pangkat 15. Ada 11 cara, berarti. Ini di bawahnya ada ini, tapi nggak bisa diseret, harus di clear dulu. ya berarti ada 11 cara untuk memilih 15 objek dengan soal syaratnya begini gitu. Ya ini kalau 1 per 1 kurang X dikuadratkan, itu masih gampang. Bagaimana nanti kalau 1 per 1 kurang X pangkat 5, kan belum ada. Kita cari direct tailernya. Kalau mau cari dulu direct tailernya. Namun itu sudah difasilitasi pada SE atau statistika elementer gitu, yang bentuk seperti ini. Kita tinggal pakai di sini. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah K kurang 1 N X pangkat N. Nah ini mahasiswa harus catat nih, bentuk ini. Sebenarnya satu pertemuan untuk membuktikan ini, tapi karena kemarin kesepakatannya di tip matematika diskret materi yang menjadikan ke sigma-sigma ini dilimpahkan ke statistika elementer atau stat mat, jadi dihilangkan. Jadi mahasiswa tinggal pakai. Jadi pertemuan untuk membuktikan seluruh sigma itu satu kali pertemuan dihilangkan dari matematika diskret. Jadi mahasiswa tinggal pakai bentuk ini tuh. Ini harus ingat tuh. Nah, kalau bagiannya berarti ini tadi kata ibu tuh yang di bawah tadi tuh diambil koefisiennya kan yang X pangkat 15 ini dan ini tuh ada 11 gitu ya. Nah, ini adalah bentuk yang ibu tulis tadi. Ini harus diingat bentuknya. Nah, tuh. Jadi mahasiswa, pasti ini tadi kan sampai ya. Ini udah tadi selesai. Ini dijadikan ke bentuknya itu. N tambah K kurang 1 N. K-nya 2 berarti N tambah 2 kurang 1. Jadi N tambah 1 N. gitu ya. Nah, terus yang ini dikalikan dulu ke dalam tuh. Ini dan ini. Ya. Ini tinggal satu langkah nih kalau mahasiswa mau membuat X pangkat 10. Itu ya. Sigma N sama dengan 0 N. Berarti ini N tambah 1 N. X pangkat N gitu ya. Ditambah dengan X pangkat 11 sigma dari N sama dengan 0 sampai tahingga N tambah 1 N. X pangkat N gitu. Ini bisa disatukan nih X pangkat N dengan N pangkat tambah 10. Jadi ini N tambah 10. Ya. Ini juga bisa disatukan 11 dengan N. Jadi N tambah 11. Gitu ya. Nah, yang kita carikan koefisien X pangkat 15. Nah, ini N tambah 10. Berarti N-nya berapa di sini? 5 kan? 5 tambah 10. Ini kan N tambah 11. Supaya jadi 15. Berapa nih N-nya di sini? 4. 4. 4 ya, betul. Ya. Nah, kalau koefisiennya ini berarti 3 substitusi ke sini tuh. Berarti koefisiennya adalah kombinasi dari 5 tambah 1, 5 gitu ya. Kemudian N-nya tadi 5. Berarti kombinasi 5. Berapa tuh? Ya, betul. N-nya pada... Hah? Gimana? N-nya 5 tadi. N-nya 5 tadi ya. Berarti 5 tambah 1, 6. Ya, betul. 6, 5 ya. Ini N-nya berapa nih? 4. 4 tambah 1 berarti 5, 4. Ini 6, 5 itu pastinya 6 itu kombinasinya. 5 faktorial gitu ya. 6 kali 5 faktorial, 5 faktorial gitu kan. 6 kurang 5, 1. Habis berarti 6. 5, 4 juga gitu. Pasti sisanya di atas 5 tuh. Tambah 5. Ini sama dengan 11. Nah, ini tuh jawabannya. Ini lebih sederhana kalau soalnya itu rumit. Tapi kalau tadi tuh kan harus mengalih satu-satu. Kalau ini tinggal ambil koefisien kombinasinya gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dari mahasiswa. Ibu mau dijelaskan yang ini oleh mahasiswa tuh. Inilah. Contoh yang kedua. Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Boleh pakai. Bukan. Elda ya. Ya, Bu. Terus ini mau dijelaskan contohnya sama mahasiswa juga tuh. A, B, C. Terus. Berarti ada 4 ya. A, B, C ada 4. Kemudian latihan mandiri lagi. Udah beres. Nanti ke FPE kan. Kita langsungkan ke FPE. Karena kita ketinggalan. Ini kemarin. Terlalu lama di. Berarti ada A, B, C. ada 4 gitu ya. Ada 5 berarti yang harus dijelaskan. Siapa tuh yang 5 orang? Pak, satu lagi. Pak, satu lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Pulva. Yang kedengaran sama Ibu aja ya. Pas diituin. Nah, tuh. Berarti contoh yang nomor 2 dijelaskan sama Elda. 2, 3, 4. Contoh ABC. Yang Bilala Sidik itu. Zalika, Windi, Pulva. Silahkan. Share screen apanya aja. Share screen PDF modulnya saja. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Belum dijadikan ini ya. Belum dijadikan host berarti. Elda, Ramadana, Amor, Michael Host, yes. Terus, Zalika, Hamida. Zalika, Hamida. Mor, Michael Host, yes. Terus, Windi. Windi apa, teh? Windi? Mana, teh Windi? Windi Kartika, ya. Windi Kartika Utami, Mor, Michael Host, yes. Terus, satu lagi, Ulva Latifah. Ulva Latifah, Mor, Michael Host, yes. Oke, tempat-tempatnya udah jadi co-host. Silahkan. Oke. 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 Maradana. Sempre. Oke. Ya, silakan Elda. Sudah kelihatan share screen-nya Ibu dan teman-teman? Sudah, Elda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh kedua dari fungsi pembangkit untuk kombinasi ini. Di mana soalnya yaitu tentukan banyak cara mengambil 15 objek P, Q, R dengan syarat P terambil minimal 4, Q terambil minimal 8, R terambil minimal 6. Nah, untuk penyelesaiannya, maka PX-nya sama dengan yang pertama untuk P, karena dia minimal 4, maka kita akan mulai dari X4. Maka X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk Q. Untuk Q, karena dia minimal terambilnya 8, maka kita mulai dari X8, yaitu X8 ditambah X9 ditambah X10 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk R. Untuk R, dia karena terambil minimal 6, maka kita akan mulai dari X6. Maka menjadi X6 ditambah X7 ditambah X8 ditambah X9 ditambah X9 ditambah dan seterusnya. Kemudian untuk masing-masing dari P, Q, dan R ini kita keluarkan. Untuk P, kita keluarkan X4. Di sini kita letakkan X4-nya. Maka untuk P ini menjadi 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya. Kemudian untuk Q-nya, itu kita keluarkan X8-nya. Maka X8-nya kita keluarkan di sini. Maka untuk Q tinggal 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya. Begitu juga untuk R. Untuk R ini kita keluarkan X tangkat 6. Kita keluarkan taruh di depan. Kemudian untuk R-nya, jadi tinggal 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, untuk deret ini, atau 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya ini ada 3. Maka ini sebenarnya kita pangkatkan 3. Nah, untuk bentuk 1 ditambah X ditambah X kuadrat ini ditambah dan seterusnya, ini sebenarnya adalah bentuk dari 1 per 1 dikurang X. Nah, ini sebenarnya kita membuatnya 1 per 1 dikurang X, kemudian semuanya kita pangkatkan 3. Namun karena 1-nya pangkat 3, 1 pangkat 3 hasilnya tetap 1, maka kita tinggal membangkatkan yang penyebutnya saja menjadi 1 per 1 dikurang X pangkat 3. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi memakai rumus tadi, di mana untuk mengubah bentuk ini kita pakai rumus N. Ini sebenarnya kita buat N ditambah, untuk K-nya yaitu 3 ini, maka N ditambah 3 dikurang 1. Di bawahnya N. Kemudian X pangkat N. Nah, ini karena 3 dikurang 1 hasilnya 2, maka disenang semuanya dituliskan N ditambah 2 N X pangkat N. Nah, kemudian untuk X pangkat 4 dikali X pangkat 8 dikali X pangkat 6, karena perkalian dengan abscis yang sama, maka kita jumlahkan pangkatnya. 4 ditambah 8 ditambah 6 menghasilkan 18. Jadi di sini adalah X pangkat 18 untuk sigma, N sama dengan 0 sampai N, N tambah 2 N X pangkat N. Kemudian X pangkat 18 ini, karena di sini ada X juga, X pangkat N, di sini X pangkat 18, maka bisa kita gabungkan menjadi sigma, N sama dengan 0 sampai dengan N, N tambah 2 N X pangkat N. Di sini karena kali dengan 18, maka kita ubah jadi tambah 18 untuk pangkatnya. Kemudian karena tadi diminta, karena di soal tadi diminta banyak cara mengambil 15 objek, berarti ini sama dengan X pangkat 15. Nah, kita harus membuat ini menjadi X pangkat 15. Agar X pangkat N tambah 18 ini menjadi X pangkat 15, tentunya N ditambah 18 sama dengan 15. Maka N-nya bernilai sama dengan negatif 3. Kemudian karena kita mendapatkan N-nya negatif 3, kita masukkan ke dalam kombinasi ini. Nah, negatif 3 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian untuk N-nya tadi negatif 3. Nah, kombinasi dari negatif 1 dan negatif 3 ini tidak ada penyelesaiannya, maka untuk soal ini tidak ada penyelesaiannya. Sekian penjelasan dari saya, Bu. Iya, benar. Sudah pas itu. Ya, yang lain pasti juga sudah mengerti. Oke, terima kasih, Elda. Lanjut ke siapa tadi lagi tuh, Windi? Windi apa? Siapa, Zalika? Ulfa, Bu. Zalika tuh, yang nomor 2. Ulfa yang A, Zalika. Yang B, Windi. Yang C, Ulfa. Telah kan, Zalika. Ya, Pak. Yang B, Tepak. silahkan Zalika mana Zalika tadi, sudah hilang maaf Bu apa Zalika saya tidak pakai laptop boleh minta tolong kepada Elda silahkan saya mengirimkan saya tulis tangan saya tulis tangan ya silahkan baiklah teman-teman saya akan mencoba menjelaskan tentang soal nomor 3 tentukan banyak cara mengambil 30 huruf-huruf pembentukan kata-kata Bilal Al-Siddiq dengan syarat A vokal terambil minimal 5 penyelesaiannya yaitu huruf-huruf pembentuk dari kata tersebut yaitu Bilal Al-Siddiq yang konsonannya yaitu ada 6 yaitu B, L, S, Y, D, Q dan untuk huruf vokalnya yaitu ada 2, I, dan A kemudian untuk mencari untuk mencarinya yaitu P, X sama dengan untuk huruf vokalnya X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah sampai seterusnya pangkat 2 kemudian dikali dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya pangkat 6 untuk huruf konsonannya kemudian kemudian sama dengan X pangkat 10 dikali 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai X pangkat 8 itu X pangkat 10 datang dari mana? terlih Kak X pangkat 10 itu datangnya dari 5 X pangkat X pangkat 5 itu dikali kan ada untuk kali ke dalam kali ke dalam kok kali ke dalam dipangkatkan lagi kan 2 kan X pangkat 5 itu dikeluarkan dulu kan berarti 1 tambah X nanti dikuadratkan lagi kan ya betul kemudian X pangkat 10 dikali 1 dikurang X pangkat pangkat N dikurang eh dikali X pangkat 10 dikali 1 dikurang X pangkat N sama dengan X pangkat 10 sigma dari N sama dengan 0 sampai N dikali 8 ditambah N kurang 1 eh kombinasi dari 8 tambah N kurang 1 N dikali dengan X pangkat N sama dengan sigma dari N sama dengan 10 sampai N kemudian kombinasinya yaitu 8 ditambah N kurang 1 sama dengan 7 ditambah N N dikali X pangkat N tambah 10 kemudian koefisiennya yang dari X dari koefisien dari X N tambah 10 itu dikeluarkan yaitu tadi dimana N tambah 10 itu sama dengan 30 kemudian untuk mencari Nnya yaitu 30 dikurang 10 sama dengan 20 kemudian kita cari kombinasinya yaitu 20 ditambah 7 27 kombinasi 27 20 itu kita kombinasinya kemudian kita samakan dengan 27 27 faktorial per 7 faktorial dikali 20 faktorial kemudian sama dengan 27 dikali 26 dikali 5 dikali 23 dikali 11 sama dengan 88 030 jadi koefisien dari X pangkat 30 dalam PX sama dengan 888 030 ini cari objeknya 30 ya menyusun 30 objek ya berarti Nnya jadinya 20 tambah 10 ya betul yang lain ada pertanyaan ya terima kasih saya saya bertanya bu silahkan yang koefisien X pangkat 30 dalam PX itu 27 per kombinasi 27 20 itu 27 nya dari mana saya belum 27 nya dari mana 8 ditambah dengan N nya berapa 20 8 tambah 20 28 kurang 1 kurang 1 27 atau gak usah dari sana dari N tambah 7 aja dari N tambah 7 di bawah N tambah 7 N N nya 20 berarti 20 tambah 7 27 N nya 20 kombinasi 20 coba ditandain Elda yang teman tanyain dilingkarin dari mana datang 27 7 berarti yang ditandain yang mana sigmanya Elda N tambah 7 itu N tambah 7 itu yang ditandain nah itu nah dari sana dapatnya kan tandain yang itu Elda N tambah 10 X pangkat N tambah 10 N tambah 10 nya ditandain yang dicari itu koefisien dari X pangkat 30 berarti N tambah 10 sama dengan dipikirkan aja bisa berapa N nya supaya pangkatnya jadi 30 kan gitu ya 10 kan udah ada berarti ditambah 20 lagi ditambah 20 20 tambah 10 kan 30 berarti N nya adalah 20 20 sudah N tambah 7 berarti 20 tambah 27 27 N nya 20 berarti kombinasi 27 20 karena kita kan ngambil koefisien berarti kombinasi yang sebelah pangkat X pangkat 30 itu ya siapa tadi siapa lupa lagi Bu Zalika ya iya Bu Zalika Zalika Hamida kan ya oke silahkan boleh stop screen selanjutnya siapa tadi Windi yang B ya apa udah kelihatan teman-teman udah baik baik teman-teman saya akan menjelaskan nomor 3 yang poin yang B itu dengan syarat huruf vokal terambil maksimal 1 dan S terambil 3 nah disini PX itu 1 ditambah X kuadrat karena huruf vokal huruf vokalnya itu kan ada 2 dan syaratnya itu huruf vokal itu terambil maksimal 1 maka pangkat tertingginya yaitu X pangkat 1 kemudian huruf S untuk huruf S itu terambil 3 maka pangkatnya adalah X pangkat 3 kemudian untuk huruf lainnya untuk huruf B I Y D Q maka kita gunakan daratnya 1 tambah X tambah X kuadrat tambah sampai seterusnya dengan pangkat 5 karena huruf konsonan itu ada 5 kemudian 1 tambah X dikuadratkan dikalikan dengan X pangkat 3 dikalikan dengan 1 dikurang X pangkat 5 min 5 karena yang jarak ini dapat kita ganti menjadi 1 per X pangkat 5 karena dinaikkan ke atas maka menjadi negatif pangkatnya kemudian yang X pangkat 3 dikalikan dengan 1 tambah 2 X tambah X kuadrat lalu dikalikan dengan 1 dikurang X pangkat negatif 5 kemudian X pangkat 3 nya dikeluarkan sehingga didapatkan X pangkat 3 dikali 1 dikurang X pangkat negatif 5 ditambah 2 X dikali 1 dikurang X pangkat negatif 5 ditambah X pangkat 5 dikali 1 kurang X pangkat negatif 5 kemudian kita ganti yang 1 X 1 kurang X pangkat negatif 5 itu di gunakan ke bentuk sigma, yaitu X pangkat 3, sigma, N ditambah 4, N, dimana cara mencarinya itu tadi, yang pangkatnya 5 itu, N ditambah 5, dikurang 1, maka jadi N ditambah 4, dikali X pangkat N. Kemudian 2X pangkat 4, yang 1 dikurang X pangkat negatif 5 ini menjadikan ke bentuk sigma, yaitu N ditambah 4, N, X pangkat N. Ditambah X pangkat 5, sigma, N ditambah 4, N, X pangkat N. Kemudian, X pangkat 3 ini dan X pangkat 6 ini dapat dijumlahkan pangkatnya. X pangkat 4 dan X pangkat 6 dijumlahkan pangkatnya, X pangkat 5 dan X pangkat N dijumlahkan pangkatnya. Sehingga untuk N ditambah 4, N ini, agar dia 30, maka nilai N-nya itu adalah 27. Didapatkan N ditambah 27, tambah 4, 31, N 27. Kemudian, untuk 2, sigma, N ditambah 4, N, X pangkat N ditambah 4, agar dia 30, maka N-nya itu sama dengan 26. Maka, 26 ditambah 4, 30. Ditambah sigma ini, yang N ditambah 4, N ini, X pangkat 5 ditambah N, agar dia itu 30, maka N-nya itu sama dengan 25. Maka, 25 ditambah 4, sama dengan 29. Sudah, Bu. Berapa hasilnya? Tadi cari, ya? Belum, Bu. Oke. Ya, yang lain bisa paham ya. Apa yang dijelaskan oleh Windy, sama juga pada prinsipnya dengan tadi. Silahkan, Ulfa. Windy, ya. Windy Kartika Utami. Ini nampaknya tuh yang aktif itu-itu aja ya. Windy, Elda, Ulfa. Apa ini lagi tuh yang banyak? Elda, Kamelia. Katika. Coba nanti besok-besok yang lain ya. Nanti Ibu pilihnya. Biar keaktifannya tuh merata. Silahkan, Ulfa. Baiklah, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor C. Soalnya itu kalau konsonannya itu maksimal 20. Nah, di sini kan konsonannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 huruf konsonan. Yang vokalnya itu ada 2 huruf. Nah, karena yang konsonan tadi syaratnya maksimal itu 20. Jadi, 1 ditambah X, ditambah X kuadrat sampai X pangkat 20 maksimalnya. Nah, karena huruf konsonannya itu ada 6, jadi dipangkatkan 6. Kalau huruf vokal, tadi dia nggak ada batasan. Jadi, 1 ditambah X, ditambah X kuadrat, dan seterusnya. Nah, karena huruf vokal tadi ada 2, jadi dipangkatkan 2. Jadi, sama dengan ini. Ini itu kan bentuk yang ini, itu kan sama dengan 1 per 1 dikurang X pangkat N. Nah, karena ini batasannya 20, jadi kan itu bisa kita kurang. Jadi, X pangkat 21 ditambah X pangkat 22 ditambah X pangkat 23, dan seterusnya. Nah, kalau ini 1 dikurang X pangkat 6 dikurang ini, jadinya kalau kita samakan penyebutnya itu bisa jadi, eh, bentuknya jadi 1 dikurang X pangkat 21 per 1 dikurang X dipangkatkan 6. Nah, kalau yang ini kan bentuknya 1 dikurang X dipangkatkan 2. Nah, karena ini dinaikkan ke atas, jadinya 1 dikurang X pangkat negatif 2. Nah, coba-coba Ulfa, supaya lebih paham ini ya. Eh, ini sudah benar sih, tapi supaya lebih paham. Coba buat 1 tambah X, tambah X kuadrat, tambah titik-titik sampai X pangkat 20. Coba, coba di bawah itu. 1, klik aja. 1 tambah X. Aduh, itu sudah benar Ulfa itu, tapi supaya lebih non-detail gitu ya. 1 ditambah X ditambah, sekuadrat ditambah dan seterusnya. Sampai X pangkat 20. X pangkat 20. Itu telat munculnya ya, kalau Ulfa nulis ya. Di layarnya ya. Oke, itu baru kelihatan semuanya. Nah, itu kalau bentuk itu ya, kalau disama dengankan. Sama dengan. Sama dengan. Itu sama dengan apa kalau kita pergikan ke 1 per 1 kurang X. Kalau dimodifikasi dari 1 per 1 kurang X. Berarti kan sama artinya dengan 1. Coba. 1. Ditambah X. Tambah X. Ditambah X kuadrat. Sampai seterusnya ya. Dikurang berapa Ulfa? Dikurang ini. Supaya jadi sampai X pangkat 20. Dan itu 1, tambah X, tambah X kuadrat, sampai seterusnya ya. Dikurang X pangkat berapa supaya sisanya itu sampai X pangkat 20. Dikurang X pangkat 21. Nah, betul. Dikurang X pangkat 21. Dikurang X pangkat 22, dikurang, dan seterusnya. Oke, sama dengan. Sama dengan. Yang satu, tambah X, tambah X kuadrat itu apa? Satu per satu dikurang X. Ya, benar. Yang kiri dikeluarkan apa? X pangkat 21. X pangkat 21. X pangkat 21 dikali 1 per 1 dikurang X. Iya, benar. Jadinya X pangkat 21 per 1 dikurang X. Jadi, ini jadinya 1 per 1 dikurang X dikurang X pangkat 21 per 1 dikurang X. Jadinya 1 kurang X pangkat 21 per 1 dikurang X. Tadi itu Ulfa langsung bilang sama kan penyebut aja. Tadi itu kan Ulfa bikinnya 1 per 1 kurang X pangkat N kan? Padahal kan bukan, gak ada pangkatnya kan? Itu kan bentuknya 1, tambah X, tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, sampai seterusnya. Itu kan bentuknya 1 per 1 kurang X kan? Nah, supaya teman-temannya bisa lebih paham kenapa bisa X pangkat 21 kan? Supaya tinggal sisanya sampai X pangkat 20, berarti kita kurangin sisanya itu kan? X pangkat 21 sampai seterusnya. Kalau itu sudah dikurang, jadilah soalnya sampai ke pangkat 20. Ya, betul. Ya, lanjut Ulfa. Terus, ini gak bisa keluar. Lalu yang ini jadinya kan 1 per... X pangkat 21, pangkat 6, per 1 dikurang X pangkat 6, dikali 1 dikurang X pangkat negatif 2. Nah, bisa juga jadinya kita buat 1 dikurang X pangkat 21, pangkat ke-6. Yang ini dinaikkan jadi 1 dikurang X pangkat ke-6, dikali 1 dikurang X pangkat negatif 2. Jadinya 1 dikurang X pangkat ke-6, dikali 1 dikurang X pangkat ke-6, dikali 1 dikurang X pangkat negatif 8. Jadi, ini. Terus, yang 1 dikurang X pangkat 21 per 6, itu kita bisa mengubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, itu dipakai juga Ulfa, bentuk umumnya dulu ditulis biar teman-temannya paham. Jadi, ini bentuk umumnya 1 dikurang X pangkat N dipangkatkan K, itu sama dengan sigma T sama dengan 0 pangkat K. A, K, T, dikali negatif X pangkat N dipangkatkan T. Itu dari mana dapatnya? Bentuk umum itu pernah dapat di mana, Ulfa? Dari yang Ibu pelajari kemarin, Ulfa ada nonton video yang Ibu. Oh, nonton video Ibu. Nggak di SE. Apa sih mata kuliahnya ini, Ibu? Jadi bingung mengapakan. Tinggal kau bilang tinggal pakai, tinggal pakai, tapi nggak diturunkan. Itu kan jadinya kurang puas gitu ya. Padahal kan ada sebenarnya satu pertemuan tuh. Satu pertemuan yang membahas tentang bagaimana menurunkan bentuk-bentuk sigma tuh. Misalnya tadi tuh, satu per satu kurang X pangkat N pangkat K, itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah K kurang 1 N gitu kan. Itu kan ada pembuktiannya, penurunannya. Terus yang ini juga satu kurang X pangkat N pangkat K, itu adalah T sama dengan 0 sampai K, KT min X pangkat N. T itu juga ada pembuktiannya, nama pertemuannya adalah kombinasi dan permutasi multihimpunan. Jadi bentuk-bentuk sigma itu diturunkan. Kalau udah ngerti mahasiswa proses penurunannya sampai dapatnya itu, baru boleh dipakai. Tapi karena diminta dihapuskan yang pertemuan itu karena sudah ada di statistika elementer, entah di statement, entah apa gitu. Supaya enggak tumpang tinggi, itu enggak diturunkan lagi. Itu di mana mahasiswa dapatnya? Yang begitu, tim mata kuliah apa? Atau udah lupa, atau memang belum pernah, kan banyak tuh kemungkinannya bisa jadi sudah ada tapi lupa, bisa jadi memang belum pernah, jadi tidak ingat. Bisa jadi mata kuliah itu belum diambil, tapi kalau mata kuliah itu belum diambil jadinya lucu. Masa dipakai dulu baru dibuktikan, oh gitu boleh. Misalnya begini ya, ini dipakai dulu nih di mata kuliah ini, nanti ketika ngambil mata kuliah berikutnya, ini turunannya dibuktikan. Bisa juga sih, ibu anggap belum ya, atau bisa jadi lupa tuh mahasiswanya, enggak ingat lagi ini mata kuliah apa yang penurunan begini ya. Tapi ya itu kemarin kesepakatannya, yang bentuk-bentuk sigma, multihimpunan, permutasi dan kombinasi, yang kayak soal-soal permutasi dan kombinasi gitu loh. Nah misalnya ada tiga SMA, dipilih laki-laki sebanyak ini, ini misalnya dibuat kue, yang mata kuliah itu di mana tuh? Mata-mata kuliah peluang, teori peluang atau apa gitu. Enggak pernah belajar itu, kasus-kasus permutasi dan kombinasi serta penurunan rumus-rumusnya. Nah itu judulnya tuh, judul besar dari matematika diskret sebelumnya. Tapi katanya itu udah banyak dibahas di teori peluang, tahs statistika elementar, ibu lupa waktu itu. Kasus-kasusnya misalnya diambil lima kelereng dengan syarat, ini misalnya kelereng terambil, ini yang soal-soal kombinasi dan permutasi. Belum juga? Belum pernah juga menyelesaikan soal-soal permutasi dan kombinasi? Misalnya dalam suatu tim bola, laki-laki yang boleh ikut maksimal enam, wanita tujuh, kemudian jika ada tiga puluh, nah kayak gitu soalnya. Belum juga? Nanti berarti ya teori peluang. Apa? Pengantar teori peluang. Pengantar teori peluang, kan udah tuh? Ada diturunkan rumus ini? Enggak, bu. Oh, berarti enggak diturunkan juga. Sudah, berarti nanti ibu share saja modulnya berarti, tapi tidak untuk kompetensi pada mata kuliah ini gitu ya. Oke, silahkan. Tinggal dipakai. Ya, silahkan Ufa lanjutkan. Betul itu, dari bentuk itu. Jadi, kita buat ini kan satu dikurang X pangkat dua satu. Nnya dua satu. Jadi, ini negatif X pangkat dua satu. Terus dipangkatkan T. Ini KT. Jadi, bukannya kan enam. Jadi, sini kita buat enam. Jadi, sigma T sama dengan nol sampai enam. Kombinasi enam T dikali negatif X pangkat dua satu dipangkatkan T. Terus yang ini, tadi udah dijelaskan sama Elda. Kalau ini, dijelaskan sama ibu juga. Itu kalau satu per satu dikurang X pangkat N itu, eh, pangkat K itu karena ini, apa, K-nya sama dengan delapan. Jadi, N ditambah delapan dikurang satu. Jadinya makanya didapat N ditambah tujuh. Terus, dikali X pangkat N. Lalu yang ini, ini tuh nggak negatif lagi. Karena negatifnya, kita pecah jadi negatif satu, berpangkatkan T. Dikali X pangkat dua satu dipangkatkan T. Lalu di bawahnya, X pangkat dua satu dikali T itu kita masukkan ke sini. Jadinya kan, kalau ini dua puluh satu T ditambah N. Jadi, sigma dari T sama dengan 0 sampai 6. Kombinasi enam T dikali negatif satu pangkat T. Dikali sigma N sama dengan 0 sampai N. Kombinasi N ditambah tujuh. N dikali X pangkat N ditambah dua puluh satu T. Lalu, karena kita mau mencari, eh, karena pertanyaan mengambil tiga puluh huruf, jadi kita mencari X pangkat tiga puluh. Tadi, X-nya X pangkat N ditambah dua puluh satu. Jadi, kalau misalnya X pangkat N sama dengan X pangkat T, berarti N sama dengan T kan. Berarti X pangkat tiga puluh sama dengan X pangkat N ditambah dua satu T, itu tiga puluh sama dengan N ditambah dua puluh satu T. Nah, jika T-nya sama dengan nol, maka N-nya sama dengan 30. Jika T-nya sama dengan satu, maka N-nya sama dengan sembilan. Kalau T sama dengan dua, ini kan udah jadi empat dua. Jadi, udah berlebih dari tiga puluh. Jadi, kita cuma sampai T sama dengan satu. Untuk T sama dengan nol, nah, ini kita masukkan dari rumus yang tadi. Rumus yang tadi ini, kita masukkan ke sini. Nah, kalau yang ini untuk T sama dengan satu. Tadi, aku tadi tuliskan ulang, sigma, sigma, T sama dengan nol, N ditambah tujuh, N ditambah tujuh, N ditambah dua satu T. Nah, ini 6, karena T-nya sama dengan nol, berarti itu 6. Karena T-nya sama dengan nol, berarti kita buat 6, kombinasi 6, nol, dikali negatif satu. Karena ini kan T. T-nya kita buat juga, kita substitusikan lagi nol. Lalu, N ditambah tujuh per N. Tadi kita dapat N-nya sama dengan 30. Karena ini N tambah tujuh, ini tuh nggak pakai. karena ini N-nya sama dengan 30, berarti N ditambah tujuh sama dengan tiga puluh tujuh. Jadi, kombinasi tiga puluh tujuh, tiga puluh tujuh, tiga puluh. Lalu ditambah untuk T sama dengan satunya, berarti kombinasi 6, 1, dikali negatif satu, dipangkatkan T, T-nya sama dengan 1. Tadi kita dapat, kalau T-nya satu, N-nya sama dengan 9. Jadi, 9 ditambah 7, sama dengan 16. Jadi, kombinasi 16, 9. Jadinya, kan apapun yang dipangkatkan, apapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Lalu, kombinasi 6, 0 itu 6 faktorial, dikali 6, dikurang, eh, kombinasi 6, 0 itu 6, dikurang 6 faktorial, dikali 0 faktorial. Jadinya, 6 faktorial yang dicorek, jadi, 1 per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, jadi 1 per 1, sama dengan 1. Jadi, ini kan 1, terus ini 1, 1 dikali, 1 dikali 3, kombinasi 37 per 30. Lalu, ini negatif 1, sama dengan negatif 1, kombinasi 6, 1 itu, 6 faktorial, per, 6 dikurang 5, eh, 6 dikurang 1, 5 faktorial, dikali, 1 faktorial, sama dengan, 6 kali 5 faktorial, per 5 faktorial, kali 1, ini, jadinya sama dengan 6. Ini sama dengan 6. jadi, 6 dikali negatif 1 itu, negatif 6, dikali kombinasi 16, 9. Jadinya, 30, ini 37, 37, kombinasi 37, 30 dikurang 6, ini, positif ketemu negatif, jadinya negatif, negatif dikurang, 6, kombinasi, dikali kombinasi 16, per 9. Hasilnya, Jumufa cari, ibu. Jumufa cari, iya, benar ya. Sudah bagus tuh, pemahamannya juga, dari apa, banyak yang, yang salah-salah penulisan ya, di modul, ada yang T sama dengan 0, kemudian untuk T sama dengan satunya, ketinggalan, banyak yang diperbaiki, sama Ulfa, silahkan nanti mahasiswa juga perbaiki, tapi paham ya, itu tadi yang stigma itu harus dihilangkan, bentuknya harus diturunkan, setelah diturunkan, sama kayak kemarin itu, kalian mencari deret Tyler, kan mahasiswa paham dari mana, datang 1 per 1 kurang X, sama dengan 1, tambah X kuadrat, tambah itu, datangnya dari mana, tahu, dan juga ingat, setelah diturunkan, seharusnya begitu juga, tapi enggak tahu kenapa, harus dihilangkan, bisa ya, paham sejauh ini ya, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut, ke materinya, boleh berdiri dulu lah, kalau siapa yang capek duduk, ibu juga capek duduk ini, ibu, apa namanya itu, searching ya, apa sih namanya itu, istilahnya di olahraga, ibu tutup video, apa, apa Ustaz, stretching, apa, stretching, stretching, silakan dulu, stretching, boleh tutup videonya, senam-senam ringan, ibu dari pagi ini, lagi rapat, dua, satu lagi, ya silakan berdiri, senam-senam, 10 menit, silakan lenturkan pinggangnya, harus kita masuk, kita masuk ke SPN, selamat menikmati, 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 Terima kasih. 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 Yang X sama yang X. Yang X kuadrat sama yang X kuadrat. Ini X kuadrat per 2 faktorial. Dapatnya ini berapa nih? Kalau 1, sudah 1. Ini dioperasikan ya. Tadi kan disuruti di 1. Ini dioperasikan, dikali-kalikan ke dalam. Nah, ini yang dapat dia setelah dioperasikan. 1. Kemudian kalau yang X, ada 2X. Terus ada X, ada lagi. Tidak, 3X. Berarti X kuadrat, ada X kuadrat. 1, ada 2X, 3X kuadrat. Terus ada X kuadrat per 2 faktorial. Berarti ini kenapa bisa menjadi 7X kuadrat per 2 faktorial itu dari mana? Ini kan 3X kuadrat ditambah dengan X kuadrat per 2 faktorial. Nah, kita kan butuhnya keefisien dari ini. Dari X kuadrat per 2 faktorial. Mau tidak mau ini juga harus kita jadikan ke X kuadrat per 2 faktorial. Nah, berarti harus kita kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu 2, dikali 3 itu 6. 6X kuadrat per 2 faktorial. Tambah X kuadrat per 2 faktorial. Makanya ini menjadi 7X kuadrat per 2 faktorial. Kemudian X pangkat 3 ada 1, kemudian ini ada 2. Ini ada lagi prosesnya berarti untuk menjadikan ke X pangkat 3 per 3 faktorial. Kalau ini berarti dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Berarti 3 faktorial dikali X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini kan 2 faktorial ya. Berarti harus kita kali lagi dengan 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 2 faktorial bisa tewas. Ini juga 3 faktorial per X kali X pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial atau 6 ya. Ini juga 6. Berarti 6 tambah 6, 12. 12 X pangkat 3 per 3 faktorial. Yang pangkat 4 juga begitu. Cuma ada 1 ya. Berarti tinggal kita kali dengan 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorial di atas ditewaskan dengan 2 faktorial yang di bawah. 4 kali 3, 2 faktorial. Ini habis. Tinggal 4 kali 3, ini 12. Nah, mana dia yang banyak caranya? Ini untuk menyusun 1 huruf tuh. Ada 3 cara. Menyusun 2 huruf berarti koefisien dari X kuadrat per 2 faktorial. Ada 7 cara. Ini untuk menyusun 3 angka yang tadi dapat 12. Ini yang menyusun 4 angka itu dapat 12. Nah, berarti bedanya dengan yang tadi kita mencari koefisiennya yang di koefisien ini tuh. Ya, bisa paham tuh? Bu rasa sama penjelasannya dengan yang tadi. Cuma kan bedanya cara penyusunannya itu ada faktorial di bawahnya gitu. Nah, itu ternyata untuk menghitung masalah-masalah yang ada kaitannya dengan permutasi. Permutasi gitu ya. Nah, kita coba. Nah, ini ternyata permutasi nih. Masalah permutasi. Pernah lihat ini di mana sebelumnya? Masalah ini. Pernah lihat di eksklusi dan inklusi. Eksklusi dan inklusi kan menempatkan kakotak ke dalam kakotak. Menempatkan embola ke dalam kakotak dengan syarat tidak ada kakotak yang kosong. Dengan syarat tidak ada kakotak yang kosong. Nah, ternyata ini bisa juga diselesaikan dengan prinsip fungsi pembangkit permutasi atau FPE. Nah, bagaimana cara menyusun ini? Banyak cara menempatkan enam orang ke dalam empat kamar dengan syarat tidak ada kamar yang kosong. Berarti tidak boleh kamar kosong berarti yang pangkat nol itu tidak ada. Yang ek pangkat nol itu tidak ada. Berarti mulainya dari ek pangkat satu per satu faktorial kan. Terus ek pangkat dua per dua faktorial sampai seterusnya. Dia ada empat kamar. Nah, berarti pangkat empat. Berarti kita melihat dia menempatkan ke empat kamar. Tapi dengan syarat kamarnya tidak boleh ada yang kosong. Berarti satu atau ek pangkat nol per nol faktorial itu tidak masuk. Jadi mulainya dari ek per satu faktorial sampai seterusnya. Sama saja prinsipnya dengan yang tadi. Maka ini pangkat empat. Nah, ini kita modifikasi. Ini bentuk apa kalau mahasiswa tidak bisa mengingatnya? Bentuk apa nih yang begini? Dari daerah Tyler ini bentuk apa yang begini? Mirip dengan yang bentuk E pangkat X. Tapi tidak ada satunya. Ada satunya. Kalau E pangkat X apa ya? Ada satu tambah X atau X per satu faktorial. Boleh kan ditulis begitu ya? Terus X kuadrat berdua faktorial. Tambah E pangkat tiga per tiga faktorial. Tambah seterusnya kan ya? Iya. Tapi tidak ada satunya. Karena tidak ada satunya di sini harus dikurang satu. Pokoknya dia jadi yang begini. Kan kita tinggal memodifikasi itu sebenarnya. Kita tambahin satu di sini. Kita kurang satu di sini. Kan sama saja dengan ini tuh. Tidak diubah apa-apa juga. Nah ini yang sudah kita modifikasi. Berarti ini adalah E pangkat X. Dikurang dengan satu. Bentuk ini kan E pangkat X kurang satu. Itu sebenarnya dipangkatkan empat. Nah E pangkat X kurang satu pangkat empat. Itu ada lagi bentuk sigma-nya. Nah itu mahasiswa juga tidak diturunkan. Tapi dipakai juga sama saja dengan tadi itu sebenarnya. Tadi cuma dalam bentuk X. Kalau ini dalam E pangkat X. Nah bentuknya itu sama dengan yang ulfa. Jelaskan sebelumnya. Tapi ini dalam bentuk E gitu ya. Nah itu silahkan dipakai dulu. Karena kita butuh satu pertemuan. Untuk menurunkan ini gitu ya. Silahkan mahasiswa pakai ini. Misalnya mau K mau T boleh. Simbolnya apa gitu ya. Kemudian sigma T sama dengan 0 sampai K gitu ya. Kemudian T. Kemudian K T gitu ya. K T. Kemudian minus satu pangkat T. Kemudian E pangkat X. K kurang T gitu ya. Nah ini silahkan mahasiswa pakai. Bentuk-bentuk yang seperti ini. Kalau diumumkan. Karena ini juga pengisiannya juga lumayan cukup. Berarti udah banyak tuh ya. Yang tinggal pakai. Tinggal pakai ada berapa tuh dari tadi tuh. Dari kemarin juga satu. Yang dua. Tiga. Yang bentuk apa tuh. Ya. Nah itu mahasiswa silahkan ditulis. Di notebooknya. Atau di catatannya. Nanti kalau keluar tinggal dijadikan bentuk ini. Karena memang Ibu mengatakan tinggal dipakai gitu. Tidak diturunkan. Berarti kompetensi dasarnya tidak untuk pembuktian gitu. Tapi penggunaan. Penggunaan rumus. Kedalam penyelesaian problem solving gitu ya. Nah itu diubah. Bentuk ini. Kedalam ini. Nah sekarang udah. Tinggal dipisah-pisah seperti tadi ya. Dipisah. Ini T bisa 4T. Min 1 pangkat T. Nah ini lagi tuh. Bentuk ini. Dirubah ke dalam ini. Nah itu kita udah belajar tuh. Itu bisa mahasiswa gunakan bentuk E pangkat X kan. E pangkat X apa? Sigma dari E pangkat X apa kemarin? N sama dengan 0 sampai T hingga apa? X pangkat N per N faktorial kan? Ini kan masih ingat? Ini kan 1 nih koefisiennya. Kalau misalnya koefisiennya K berarti KX gitu ya. Ini sigma N sama dengan 0 sampai T hingga. Itu KX-nya juga di sini tuh. Pangkat N per N faktorial. Nah ini karena 1 makanya ini 1. 1 pangkat N juga. 1 pangkat N kan 1 dipangkatkan berapa aja? 1 juga. Makanya X pangkat N per N faktorial. Kalau K ada K berarti KX pangkat N per N faktorial. Nah kalau ini kan bisa mahasiswa begini kan. E pangkat 4 kurang TX gitu ya. Nah ini berarti K-nya kan. Nah berarti bisa diubah ke dalam sigma apa nih? sigma N sama dengan 0 sampai T hingga gitu ya. 4 kurang T gitu ya. Kemudian X pangkat N per N faktorial. Kan bisa begitu? Maka dari sifat ini tuh. Kalau ini tidak usah diturunkan. Nah ini 4 kurang T X pangkat N. Kan bisa menjadi sigma N sama dengan 0 sampai T hingga 4 kurang T pangkat N gitu ya. X pangkat N per N faktorial. Nah makanya jadi begini tuh. Berasal dari sini tuh. Berasal dari E pangkat X juga tuh. E pangkat X kan X pangkat N per N faktorial gitu ya. E pangkat KX berarti KX pangkat N per N faktorial. Kalau ini kan 4 T-nya bisa dibawa ke sini tuh. Kan sama aja kalau perkalian. Berarti ini kita anggap sebuah koefisien dari X. Berarti itu adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga gitu ya. Itu adalah 4 kurang T pangkat N. Karena itu 4 kurang T X pangkatkan N. Nah kan sama aja dengan 4 kurang T pangkat N X pangkat N per N faktorial. Sudah kalau sudah begini kan tinggal cari koefisiennya. Yang mau dicari koefisiennya koefisien X pangkat berapa per N faktorial. Yang mau kita cari koefisiennya itu N-nya sama dengan berapa. Kalau dari soal. 6. 6 kan menampatkan 6 orang ya. Berarti N-nya itu adalah 6. Berarti kita cari koefisien dari X pangkat 6 per N faktorial. Berarti N-nya itu adalah 6. Sudah tinggal diganti. T-nya jalan dari 0 sampai 4 gitu ya. N-nya tetap 6 gitu. Sudah dicari. Ini sudah ada di bawahnya kayaknya. Clear all drawings. Nah tuh. Jalan. T-nya jalan dari 0 sampai 4. Berarti 4 0. Min 1 pangkat 0. N-nya 6. Berarti 4 kurang 0 gitu ya. Pangkatkan 6. Kemudian T-nya 1. N-nya tetap P. T-nya yang berubah. Kemudian ini berarti 4 2 gitu ya. Kemudian ini min 1 pangkat 2 gitu ya. Kemudian ini 4 kurang 2 gitu ya. Pangkat 6. Kemudian 4 3 gitu ya. Min 1 pangkat 3. 4 kurang 3. 6-nya tetap. Nah ini sampai 4 gitu ya. Nah inilah pengisi titik-titiknya. Jadi silahkan dicari. Dioperasikan sendiri ini. Dicari. Nah itu pengisi titik-titiknya. Dapatlah hasilnya. Ini kalau dipikir-pikir ini apa ini kemarin? Rumus apa ini? Yang mahasiswa turunkan di video kan? Masukkan N bola ke dalam kapota. Ternyata ini diturunkan dari sini. Bentuknya juga bisa. Selain menggunakan prinsip eksklusi dan inklusi. Jadi saling berkaitan gitu ya. Nah ini harus dipahami. Ini ke sini ada bentuk umumnya. Tapi kalau bisa mahasiswa mencari penurunannya silahkan. Nanti ibu share modulnya. Kalau masih ketemu. Karena sudah ibu bongkar lagi. Karena sudah tidak dipakai materinya. Sudah ibu buang-buang mana yang masuk materi. Silahkan ini. Contoh dua. Terus AB gitu ya. AB tuh. Kertihan mandiri. Cuma ada dua ya. Kertihan mandiri ini mahasiswa yang kerjakan. Silahkan. Siapa yang mau. Contoh ini mah tinggal masukkan K-nya ya. Oke. Contoh ini aja. AB langsung. Satu orang. Silahkan. Tinggal susun bentuk PX-nya. Terus dioperasikan. Siapa yang mau coba? Jadi video ibu ada keliru sepertinya. Tapi sudah tidak bisa balik ke slide berikutnya. Ya sudah. Nanti dibahas di kelas. Itu rasanya kemarin pas gue bikin video. Ada yang salah. Oke. Silahkan. Coba orangnya yang berbeda ya. Yang belum punya nilai aktivitas di kelas gitu. Kayak masih belum-belum itu coba. Tidak ada yang mau coba. Belum dibaca materinya atau belum ditonton videonya. Oke. Tidak ada yang sudah menjelaskan boleh ibu? Yang aktif masih orang-orangnya sama nih. Kalau tidak ada yang lain yang berani tentu berarti dibolehkan. Karena yang lain memang tidak mau mengambil kesempatan untuk aktif gitu ya. Tentu diserahkan ke teman yang juga sudah membaca dan memahami. Berarti Yelda mau coba nih. Oke silahkan. Tadi sudah jadi co-host ya. Oke silahkan. Silahkan di share screen dan di jelaskan. Gue harap yang lain nanti muncul ya. Yang tidak ada aktivitas kan masih banyak tuh pertemuannya lagi tuh. Ini baru minggu ke berapa sekarang? Minggu ke berapa tuh? 6 ya? 7 apa 6? 6 ya? Minggu ke 6. Masih 2 minggu lagi sebelum meet. Oke silahkan Elda. Sudah kelihatan share screen-nya Ibu dan teman-teman? Sudah. Baiklah saya akan menjelaskan contoh yang kedua ini. Di mana soal untuk contoh kedua adalah tentukan banyak barisan quarterner dengan panjang K dengan syarat yang A, 0-nya muncul sebanyak genak. Satunya muncul sebanyak ganjil. Untuk yang B, tentukan semua barisan dengan panjang 3. Nah untuk barisan quarterner ini, ini adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah itu untuk barisan quarterner. Terus untuk penyelesaiannya, yang A, P, X-nya sama dengan karena diminta 0-nya. Terus suaranya kok hilang Elda? Iya Bu, sebentar Bu. Ini 0, 1, 2, dan 3. Nah untuk syarat yang A-nya diminta 0-nya muncul sebanyak genak. Karena angka 0-nya diminta muncul sebanyak genak, maka kita gunakan ini sebenarnya X pangkat 0 per 0! Nah X pangkat 0 per 0! itu sama dengan 1. Kemudian yang genap lagi X pangkat 2 per 2! kemudian ditambah, yang genap lagi X pangkat 4 per 4! Ditambah dan seterusnya. Itu untuk yang 0. Kemudian yang A tadi dia minta satunya muncul sebanyak ganjil. Nah kalau sebanyak ganjil berarti kita mulai dari pangkat 1. Yaitu ini X pangkat 1 per 1! Faktorial bisa kita tuliskan sebagai X. Kemudian yang ganjil lagi ditambah X pangkat 3 per 3! Kemudian ditambah X pangkat 5 per 5! Ditambah dan seterusnya. Nah syarat yang ada kan hanya untuk 0 dan 1. Berarti untuk yang kedua ini bisa untuk genap ataupun ganjil. Maka kita tuliskan 1 ditambah X ditambah X kawadrat per 2! Ditambah dan seterusnya. Kemudian kita pangkatkan 2 ini karena ada 2 bilangan. Yaitu angka 2 dan angka 3. Itu ada 2 bilangan, maka kita pangkatkan 2. Ini sudah ada keterangannya untuk 2 dan 3. Kemudian ini kita ubah bentuknya. Yang untuk 0 ini dapat kita lihat bentuknya ini sama dengan E pangkat X. E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2! Nah ini sebenarnya adalah bentuk dari yang 1 ditambah X kawadrat per 2! Ditambah X pangkat 4 per 4! ini. Yang isi di titik-titik ini sebenarnya. Kemudian untuk yang 1, ini kan X ditambah X pangkat 3 per 3! Ditambah X pangkat 5 per 5! ditambah dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2! Kemudian yang ini, 1 ditambah X ditambah X kawadrat per 2! ditambah dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari E pangkat X. Nah karena ini ada kawadratnya, kita kawadratkan berarti. Maka dia akan menjadi E pangkat X dikawadratkan akan menjadi E pangkat 2X. Nah ini kita lakukan operasi antara yang ini tadi, yang mengisi titik-titik di sini. Nah kita lakukan operasi antara ini, yang E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2 ini. Kita operasikan dengan E pangkat X dikurang E pangkat negatif X. Nah untuk E dikali X adalah E pangkat 2X. Kemudian ini ada E pangkat X dikali E pangkat negatif X itu akan menjadi E pangkat X dikali dengan E pangkat negatif X. Karena ini pangkatnya positif, kemudian ini pangkatnya negatif, kita kalikan. Nah itu akan habis hasilnya karena ini kan sama-sama E. Jadi kita pangkatnya tinggal kita jumlahkan. X dikurang X itu akan 0, maka E pangkat 0 akan 1. Kemudian ini menjadi E untuk pembilangnya, pangkat 2X. Kemudian yang E pangkat X dikali E pangkat negatif X ini akan jadi tambah 1. Nah untuk ini negatif E pangkat negatif X dikali E pangkat X. Nah E pangkat negatif X dikali E pangkat X ini 1, tapi karena di sini ada tanda negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, maka ini kurang 1. Kemudian ini negatif E pangkat negatif X ditambah E pangkat negatif X. Nah untuk penyebutnya kita kalikan 2 dikali 2 yaitu 4. Nah ini hasilnya tadi, untuk satunya ini tadi habis, 1 dikurang 1 habis, maka tinggal E pangkat 2X dikurang E pangkat negatif 2X per 4 dikali dengan E pangkat 2X. Kemudian ini apabila kita kalikan yang pertama 1 per 4-nya kita keluarkan. Nah 1 per 4-nya kita keluarkan berarti tinggal yang di pembilang ini saja. Nah di pembilang ini saja kita kalikan dengan E pangkat 2X. Untuk E pangkat 2X dikali E pangkat 2X itu akan menghasilkan E pangkat 4X. Nah untuk negatif E pangkat negatif 2X dikali E pangkat 2X itu, karena dia sama-sama apsisnya sama-sama E, nah pangkatnya kita jumlahkan jadi negatif 2X ditambah 2X itu akan sama dengan E pangkat 0. Karena di sini negatif, maka di sini juga negatif. E pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya dari bentuk ini tadi kita ubah ke dalam yang... Nah untuk E pangkat 4X dikurang 1 ini kita ubah berdasarkan rumus turunan yang tadi. Ini 1 per 4-nya kita taruh di luar. Kemudian untuk rumus yang tadi kan sigma N sama dengan 0 sampai N. Ini kan karena pangkatnya kalau pangkat E pangkat X kan dia berarti X pangkat N. Nah karena ini 4X maka 4X pangkat N per N faktorial. Dikurang ini 1 per 4 dikali negatif 1 kan negatif 1 per 4. Maka di sini negatif 1 per 4. Nah jadi ini satu kesatuan. Ini terpisah. Yang kurang ini bukan termasuk di dalam sigma. Jadi 4X pangkat N. 4 pangkat N ini kita pangkatkan masing-masingnya. Jadi 4 pangkat N ini kita keluarkan. Dan sisanya di sini X pangkat N per N faktorial. Dikurang 1 per 4-nya kita turunkan. Karena tadi diminta untuk yang A ini belum diketahui panjangnya. Panjangnya adalah K saja disebutkan. Maka bentuk yang terbayang di kita adalah X pangkat K per K faktorial. Maka dalam PX-nya sama dengan 1 per 4, 4 pangkat K. Ini diubah 1 per 4, 4 pangkat K. Nah kemudian yang ini tidak kita ambil lagi, dikurang 1 per 4. Nah di situ Ibu kelirunya kemarin Elda. Iya Bu. Jadi tidak dikurang 1 per 4 lagi. Karena kan yang kita ambil berarti koefisien apa Elda? Koefisien dari kalau yang ditanya itu adalah K objek, berarti kita ambil itu koefisien apa? Itu ngebentar, ya Allah panik. Baterai Ibu. Ibu sebentar Bu, ambil charger bentar Bu. Ibu cukup. Oh itu Elda. Kirain ini Ibu. Iya Bu. Oh my God. Iya ya, screen mah Elda. Kirain baterai Ibu yang ini. Ya jadi untuk mahasiswa semua, kalau yang ditanya itu adalah atau kembali ya, udah di charge Elda. Untuk Elda dan mahasiswa semua. Kalau yang ditanya itu dengan panjang K, berarti yang kita cari adalah koefisien apa? Kalau yang ditanya panjangnya 15, berarti yang kita cari adalah koefisien X pangkat 15 per 15 faktorial. Kalau yang ditanya banyak objek yang disusun itu panjangnya 4, berarti yang kita cari adalah X pangkat 4 per 4 faktorial. Kalau yang kita cari itu adalah objeknya dari huruf 0, 1, 2, 3, 4 yang panjangnya K, berarti yang kita cari apa? Koefisien apa? X pangkat K per k faktorial. Berarti yang kita cari adalah koefisien X pangkat K per k faktorial. Nah yang merupakan koefisien X pangkat K pada per k faktorial di dalam persamaan itu yang mana Elda? Apakah minus 1 per 4 masuk? Enggak Bu. Enggak, berarti mana koefisiennya? Itu Ibu yang keliru di video itu. Mau diralat. Yang dari ini saja, Pak Arti, Bu? Iya, yang mana? Yang dari itu mana koefisien dari X pangkat N per N faktorial? Berarti koefisiennya apa? Seperopatnya kan masuk tuh, yang di kiri tuh. Berarti udah benar yang di modul. Oh, benar. Berarti koefisien dari X pangkat K per k faktorial apa, Elda? Sama dengan yang tadi tuh. Yang satu per empat dikali empat pangkat K tuh, Bu? Nah, itu kan sama aja dengan empat pangkat K per empat gitu kan. Empat pangkat K per empat pangkat satu. Nah, A pangkat B per A pangkat C berarti apa? A pangkat B kurang C. Kan dari situ? Ya. Ya, coba jelaskan. Maka bentuknya, yaitu kita ambil koefisiennya satu per empat dikali empat pangkat K. Kemudian yang satu per empat ini bisa kita ubah menjadi empat pangkat negatif satu dikali dengan empat pangkat K. Nah, maka hasilnya akan sama dengan empat dikali K kurang satu. Karena di sini aksisnya sama-sama empat. Jadi, untuk pangkatnya dapat kita jumlahkan. Dapat kita tulis negatif satu ditambah K ataupun kita tulis K dikurang satu untuk pangkatnya. Betul. Ibu mau mundur sebenarnya di video itu. Tapi karena slide-nya nggak bisa mundur, jadinya karena udah keambil seperempat. Sama tadi itu ya. Kan seperempat bukan koefisien X pangkat K per K faktorial. Yang koefisiennya tentu yang di belakang itu seperempat dikali dengan empat pangkat K kan. Kalau N-nya diganti dengan K. Iya, betul. Sudah-betul. Lanjut. Selanjutnya, untuk yang B tadi. Jika panjangnya adalah tiga. Maka K-nya banyak barisan dengan panjang tiga. Maka K-nya sama dengan tiga. Dari sini kan empat pangkat K dikurang satu. Maka akan sama dengan empat pangkat tiga dikurang satu. Maka hasil ini tiga kurang satu adalah dua. Maka di sini adalah empat pangkat dua sama dengan enam belas. Iya, betul. Bentuk susunannya itu tuh. Yang diambil tiga. Yang tadi syaratnya apa tadi tuh? Nol terambil berapa? Nol terambil sebanyak genap dan satu terambil sebanyak ganjil. Terus? Dua dan tiga tidak punya syarat ya? Dia quarter-nya ya? Kalau quarter-nya itu tuh nol, satu, dua, tiga. Kan angkanya quarter itu empat artinya. Tapi bilangannya dari nol itu dia tuh. Nol sebanyak genap, satu sebanyak ganjil. Yang lain enggak punya syarat. Berarti nol, nol, satu, nol, satu, nol, satu, nol, satu, 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 satu. Nah itu bentuk penyusurannya ada sebanyak enam belas buah. Tapi biasanya yang sering ditanya itu bukan bentuknya, tapi selalu banyaknya. Di soal-soal Olimpiade tingkat kampus gitu ya. Bu pernah membimbing mahasiswa Olimpiade tapi yang di Matematika Diskrit itu soalnya biasanya banyak cara. Tapi macam-macam itu lebih penyusunannya itu yang ditanya tuh penyusunan PX-nya. Kemudian menentukan apakah ini bentuk eksponensial, apakah ini bentuk biasa gitu ya. Fungsi pembangkit biasa. Matematika Diskrit lumayan adalah sebuah mata kuliah juga tuh. Yang salah satu mata kuliah yang soal-soalnya banyak keluar pada Olimpiade tingkat mahasiswa ya. Esklusi dan inklusi. Prinsip sarang merpati gitu ya. Nanti akan ketemu lagi di fungsi pembangkit gitu ya. Nah itu yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kalau ngitung satu-satu, menelis satu-satu kan misalnya mahasiswa enggak tahu konsepnya nih. Pasti itu dipikirkan itu dicacah satu-satu itu bakal kilaf atau bisa jadi ketinggalan gitu ya. 0-0-1 berapa lagi? 1-1-0, 1-1-0. Nah inilah fungsinya kita belajar mata kuliah ini ya Elda. Terima kasih Elda. Ramadana. Oke. Yang lain bisa paham ya. Berarti kuncinya adalah mengubah bentuk PX-nya, memahami soalnya, mengerti dengan Derek Tyler yang kemarin. Mengubah ke Derek Tyler yang kemarin. Ya, itu yang laki-laki boleh sholat Jumat ya. Ini juga udah mau selesai. Udah beres berarti sampai pertemuan 6 kan ya. Kita seharusnya satu kegiatan-satu kegiatan. Tapi Alhamdulillah mahasiswa cepat pahamnya gitu di lokal ini juga. Kemarin di lokal yang satunya agak susah sih satu pertemuan itu memang FPB saja kita bahasnya. Satu pertemuan FP. Jadi disini lumayan cepat sih ini. Selesainya. Karena mahasiswanya sudah paham gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mungkin sudah nanti jam 1 ngajar lagi. Tempat ada pertemuan lagi. Ini pinggang mata gitu ya. Kalau yang di zoom-zoom gini ya. Setiap hari nge-zoom-zoom depan laptop gitu ya. Oke. Tidak ada yang bertanya ya. Tidak ada yang bertanya. Ibu sudahi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu end meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.